Manage innovation adalah sebuah proses dalam COVID-5 yang bertujuan untuk memastikan perusahaan tersebut memiliki kapabilitas dalam mengelola inovasi. Orang bijak mengatakan bahwa dalam era globalisasi dan kompetisi yang luar biasa seperti saat ini, perusahaan yang tidak melakukan inovasi tinggal menunggu tanggal kematiannya saja. Karena artinya mereka tidak bisa bersaing dengan kompetitor yang begitu banyak. Oleh karena itu mereka sebuah perusahaan harus mampu melakukan berbagai inovasi terkait dengan IT di dalam organisasi dimaksud. Inovasi tidak selalu harus melulu berupa membuat sebuah produk baru atau aplikasi baru atau modul baru. Tapi inovasi bisa berupa dalam bentuk layanan baru, sebuah proses baru yang lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Atau mungkin suatu relasi baru, bisnis model baru, apapun yang sifatnya adalah yang dulu belum ada sekarang menjadi ada dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Hal apa saja yang perlu dilakukan dalam mengelola inovasi? Ada enam hal. Yang pertama yang paling penting adalah manajemen harus mampu membuat lingkungan organisasi yang ramah inovasi atau yang kondusif untuk melakukan inovasi. Inovasi tidak selalu harus berasal dari orang-orang yang berada dalam jajaran puncak. Tapi inovasi bisa berasal dari siapapun individu yang ada di organisasi. Bisa berasal dari bos, anak buah, bahkan staff kecil sekalipun. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan yang baik dewasa ini adalah yang memberikan keleluasaan bagi individunya untuk berinisiatif melakukan berbagai inovasi sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Oleh karena itu, lingkungan yang kondusif untuk melakukan inovasi atau budaya inovasi harus ditanamkan di dalam sebuah organisasi. Setelah itu, baru yang kedua adalah memastikan bahwa seluruh individu yang ada dalam organisasi tersebut benar-benar memahami lingkungan yang ada di sekitar organisasi. Internal maupun eksternal. Kelebihan-kelebihannya, kekurangan-kekurangannya, peluang yang ada, permasalahan yang dihadapi, itu harus benar-benar dimengerti. Kenapa? Karena biasanya inovasi itu hanya berasal dari, bisa dikatakan dari dua kondisi. Pertama, ada permasalahan yang dihadapi atau isu. Dimana kalau kita bisa memecahkan permasalahan itu dengan berbagai solusi, itu tentu saja merupakan sebuah inovasi. Atau yang kedua, masalah tidak ditemui, tetapi ada sejumlah peluang yang bisa dimanfaatkan untuk bisa membuat organisasi menjadi lebih baik. Nah, disitulah maka pemahaman akan lingkungan organisasi menjadi sangat perlu. Barulah yang ketiga adalah melihat tren. Melihat tren teknologi. Kenapa? Teknologi berkembang sedemikian cepat. Tren bisa dilihat dengan cara ikut seminar, tren bisa dilihat dengan cara membaca, browsing, melihat, meneliti hasil-hasil kajian orang lain. Atau bahkan bisa melihat dengan cara mengamati bagaimana organisasi lain atau bahkan kompetitor kita melakukan hal-hal baru. Nah, melihat tren ini adalah hal yang sangat penting agar perusahaan bisa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Kalau perlu, melakukannya terlebih dahulu. Contohnya sekarang kita bisa melihat dalam hal IT, banyak sekali tren-tren yang mengemuka. Cloud computing, green technology, kemudian big data, business intelligence, itu hanya sebagian kecil dari berbagai tren teknologi yang terjadi di belakangan ini. Setelah bisa mempelajari, men-scan, melihat tren, barulah kita bisa memilah-milah. Mana dari keseluruhan teknologi yang tersedia di pasaran tersebut yang bisa membantu kita menelurkan inovasi-inovasi baru. Tentu saja inovasi bukan tujuan, tapi inovasi adalah cara untuk mencari tujuan yang lebih besar. Yaitu apa? Memberikan value, memberikan manfaat. Baik kepada customer perusahaan maupun customer di dalam ataupun di luar perusahaan itu tadi. Nah, dengan demikian maka kita bisa memilah-milah. Apakah teknologi ini cocok untuk proses seperti ini? Apakah teknologi ini cocok untuk kondisi seperti ini? Itulah yang dimaksud dengan mencoba menerapkan berbagai teknologi yang ada untuk menelurkan inovasi-inovasi baru. Setelah itu, barulah tahapan kelima. Solusi-solusi, inisiatif-inisiatif, ide-ide yang keluar. Bahkan mungkin yang sudah dicoba, diuji-cobakan, dibuat prototipnya, baru direkomendasikan kepada pimpinan. Dan tentu saja pimpinan akan melihat mengenai inovasi tersebut. Secara cost-benefit masuk akal, mudah mengembangkannya, doable, feasible. Nah, disitulah maka mereka, pengambil keputusan, akan memutuskan inovasi mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Nah, inovasi ini bisa berasal dari individu, dari lembaga khusus atau unit khusus yang dibuat. Misalnya, research and development center atau dari manapun juga. Baru yang terakhir adalah, setelah diputuskan inovasi mana yang akan diterapkan, maka lakukanlah penerapan terhadap inovasi tersebut dan monitor perkembangannya. Apakah implementasi berhasil, menemukan hambatan, ada lesson learned yang bisa diambil, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, ada Pak Patah mengatakan bahwa dalam hal inovasi yang penting di sebuah organisasi seperti perusahaan itu adalah the best idea, tidak selalu harus the boss idea. Selamat berinovasi, terima kasih.